Aparat Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat Jumat 30 November memusnahkan barang bukti 50 kg daun ganja dan 2 kg sabu-sabu. Barang haram senilai sekitar 5 miliar rupiah tersebut disita dari 3 tersangka dan dimusnahkan dengan cara dibakar serta diblender. Pemusnahan yang disaksikan oleh sejumlah pejabat dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dilakukan di halaman Mapolres. Menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat AKBP Apolo Sinambela, pemusnahan dilakukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 91 dan 92 tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika. Pemusnahan dilakukan setelah adanya penetapan barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sinambela mengatakan dalam sebulan ini tercatat 32 tersangka kasus narkoba diamankan oleh Aparat Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat dan sebagian kasusnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.